Intro Halo sahabat UBTV Kembali lagi di program berita News Point Program berita seputar Universitas Prawijaya, Maleng Raya, dan informasi menarik di sekitar kita News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi Untuk menemani akhir pekan pemirsa UBTV Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlights hari ini Akan dimulai dengan berita Komite Audit dorong implementasi kebijakan kampus Kehadiran Komite Audit dalam era perguruan tinggi berpadan hukum Merupakan salah satu instrumen pengawasan terhadap perjalannya roda organisasi perguruan tinggi Narasumber Komite Audit Alexander Zulkarnain mengatakan Komite Audit bertugas untuk memastikan Kebijakan dalam perguruan tinggi berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada Komunikasi Komite Audit Komite Audit ini perlu juga Komite Audit juga diperkenalkan kepada masyarakat Khususnya di dunia perguruan tinggi atau di sektor publik kan Komite Audit Belum begitu populer juga Nah Komite Audit itu sebuah organ Khususnya IPTNBH Itu adalah sebuah organ Yang dituju oleh Majelis Wali Aman Anggotanya diantaranya Mungkin ada sebagian yang wajib bali amanan tersebut Kemudian ada juga dari pihak independen Independen itu Siapa saja sebetulnya yang Tapi memiliki kevalifikasi tertentu Nah fungsi daripada Komite Audit ini adalah Salah satunya melakukan pengawasan Dan memastikan bahwa manajemen itu sudah memiliki Perangkat manajemen resiko kecurangan yang sulit Pertama kebijakannya ada Dan kebijakan untuk mencegahan kecurangan itu di jahankan Nah itu memastikan itu tugas salah satu Salah satu dari sekian banyak tugas Komite Audit Nah yang berkaitan dengan kecurangan itu Memastikan manajemen Dalam ini rektor dan jajarannya semua Itu memiliki kebijakan mengenai Manajemen resiko kecurangan Dan memastikan kebijakan itu di jalan Melalui kegiatan audit ini Akan dapat dilihat Seberapa besar implementasi kebijakan berjalan Sesuai dengan rencana Sehingga dapat mendorong pergerakan organisasi perguruan tinggi Yang lebih dinamis Sesuai dengan target setiap kampus Rektor Universitas Berwijaya Profesor Widodo Menyebut baik berbagai rumusan dan masukan Yang dihasilkan oleh Forum Komite Audit PTNBH Saat ini dalam era PTNBH Semua perguruan tinggi masih mencari format terbaik Dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Sehingga diharapkan berbagai masukan dari pengalaman yang sudah ada Menjadi solusi bagi kampus termasuk UP Berwijaya Sedang ada kegiatan Diskusi Diskusi terkait tentang Forum Komite Audit Perguruan Tinggi PTNBH Yang hadir ada 19 Kemudian Dari 21 PTNBH Yang hadir 19 Dan alhamdulillah Berjalan dengan baik Dan ini menjadi bagian penting sebenarnya dalam rangka Untuk memberikan masukan Kepada perguruan tinggi PTNBH Terkait tentang Bagaimana Pengelolaan anggaran Pemanfaatan anggaran Dan juga Arah pengembangan dari Pemerintas berdasarkan pada Apa namanya Porsi atau proportion dari Angkaran itu Dan tentu Ada hal lain yang menjadi sangat penting Karena Komite Audit itu menjadi bagian penting juga untuk Salah satu faktor balancing Mengaudit bahwa Apa yang terjadi di pulang tinggi itu Berjalan secara proper Dan Pengeluaran keuangannya juga Dijakkan secara prudent Dan ini bagian penting juga untuk Apa namanya Audit dari internal perguruan tinggi Saat ini UB sebagai perguruan tinggi PTNBH Terus mencari format pengelolaan terbaik Agar dapat menjalankan roda organisasi PTNBH Sesuai dengan konsep dan koridor yang ada UB berkomitmen untuk melakukan inovasi pengelolaan kampus Dalam era PTNBH Terima kasih telah menonton! Menjaga stamina dan kebugaran fisik selama bulan puasa Menjadi perhatian manajemen Masjid Raden Patah UB Fisik yang prima dan sehat Diharapkan menjadi kegiatan ibadah puasa Menjadi lebih produktif Untuk itu pihak masjid menggelar kegiatan olahraga bersama Bertajuk Ngabuburit atau Lari Ngabuburit Sambil menunggu berbuka puasa Manajer Masjid Raden Patah UB Nur Hidayat menjelaskan Bahwa kegiatan ini digelar setiap sore Dan terbuka untuk umum Agenda atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Raden Patah Universitas Berawijaya Yang pertama adalah Kita mengadakan sholat traweh Dan disusul atau dilanjut dengan Tausiyah Ramadan Tiap hari selama bulan suci Ramadan Yang kedua Kita juga melaksanakan kajian kultum duhur Ramadan Yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Rabu Yang ketiga Kita mengadakan kegiatan Kajian umum Ramadan Atau yang kita singkat dengan Kajian kurma Yang dilaksanakan pada setiap hari Pukul 16.00 Hingga 17.30 Atau menjelang berbuka Dan dilanjut dengan acara Pembagian takjil dan buka puasa bersama gratis Kemudian yang keempat Juga ada kegiatan Ngabuburan Ngabuburan ini adalah kita Olahraga lari sore Menjelang berbuka puasa Ini tujuannya adalah Bagaimana Bulan Ramadan ini Bukan berarti kita itu Tidak berolahraga Walaupun kita berpuasa Tetap kita memperhatikan fisik kita Olahraga kita Sambil kita berlari-lari Sekitar UB yang kita mulai Pada pukul 16.00 Sampai menjelang berbuka Dan dilanjut dengan Buka puasa bersama Kegiatan lari ini Diharapkan menjadikan Suasana Ramadan Di Universitas Brawijaya Lebih semarak Dengan kegiatan yang terpadu Baik secara rohani Maupun jasmani Serta kegiatan sosial ekonomi Semua kegiatan tersebut Sesuai dengan tema Kebiar Ramadan Yang ingin memberikan manfaat Atau cahaya Kepada Sivitas Universitas Brawijaya Lentera Ramadan Menjadi tema Dari Wisprime Hotel Malang Pada Ramadan tahun ini Menurut Andra Sales Manager Wisprime Program ini Merupakan paket buka puasa Yang dikelar setiap hari Selama satu bulan penuh Paket ini Mengunggulkan Menu Santara Dan juga Menu Asia Pada Ramadan ini Kita bersegiat tema Pada Ramadan ini Selama satu bulan penuh Dan juga Yang berbeda-beda juga Jadi tidak sama Tidak sama Dan Pada Ramadan ini Setelah seluruh Pada Ramadan Itu sudah bisa Mendapatkan Membentuk Kepi Dan rumah yang berbeda Dan juga Sama 95.000 Dan juga punya promo Bayar 10 Gratis 1 Jadi datang 11 Gratis 1 Banyak Ya Bukti datang 11 Banyak 10 Dan terus Kalau untuk yang Apa nih 95.000 ini Harga lebih penting Harga lebih penting Dari tanggal 11 Sampai 16 Partai Nah Lakunya Dari tahun 14 Dari tahun 17 Maret sampai 18 Arjun Dari tahun 17 Yang namanya Selama satu bulan Tim FB Wish Prime Sudah menyusun Rotasi menu Agar pengunjung Tidak merasa bosan Menu Nusantara Yang diunggulkan Seperti Soto Dari berbagai daerah Menu rumahan tradisional Sedangkan menu Asia Akan bervariasi Dari berbagai negara Asia Festival Komunikasi Internasional Tahunan Episentrum Kembali hadir Di tahun 2024 Kegiatan yang dikelola Oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran ini Hadirkan Pre-event Escape Room Jumat 15 Maret Di Auditorium VKOM 4 Digital Transformation In Asian Education Diangkat sebagai tema Di mana seluruh generasi muda Sebagai agen perubahan Harus mengambil tindakan Dalam mengoptimalkan Transformasi digital Dalam pendidikan ASEAN Pre-event Escape Room Diramaikan oleh Booth Dari tujuh mata lomba Yang akan diperlombakan Pada Episentrum 2024 Yakni Ideation Librisius Mediation Parade Journalistic Pajajaran Public Relation Fair Research Mindedness Serta Comovisator Sementara itu Project Officer Episentrum 2024 Risna Putri Hairunisa mengatakan Episentrum membahas isu terkini Serta mencari solusi kreatif Melalui komunikasi Di mana main event Episentrum 2024 sendiri Akan diselenggarakan 20 hingga 22 Mei 2024 Yang pertama kita ada Escape Room Ini kedua ya Diadakan di Vikom Terus kita juga ada Booth Mata Lomba Tujuh mata lomba di dalam Terus kita ada fundraising Di fundraising itu kita menjual Ada takjil Itu untuk nanti sore Tapi kita juga ada merch Ada stiker Terus ada kipas Terus juga ada Gantungan kunci Kita juga ada foto booth Di situ kalau misalnya ingin foto Terus kita juga Kalau misalnya Mau nonton film Kita ada mini sinema Di Vikom Heritage Itu karyanya Anak Episentrum juga Nah kalau untuk Episentrum sendiri itu apa Episentrum 4 itu merupakan Festival komunikasi Internasional pertama Dan terbesar ya Di Indonesia Jadi kita memang Udah tingkat internasional Itu kita membahas Terkait isu-isu terkini Dan kita mencari Solusi kreatif Tentang isu-isu terkini Dan menggunakan Cara komunikasi Pendaftaran dan submisi Episentrum 2024 Dibuka 1 Maret Hingga 5 April mendatang Dapatkan informasi Mengenai Episentrum 2024 Melalui Episentrumunpad.com Dari Jatinangor Sumedang Tim Divya Unpat TV Untuk UB TV Dari Jatinangor Sumedang Dari Jatinangor Sumedang Dari Jatinangor Sumedang Tradisi berbuka puasa Bersama menjadi salah satu momen Yang dibidik oleh The 101 UJ Hotel Malang Hotel ini menyajikan Berbagai menu Dari Nusantara Seperti aneka penyetan Baksu Seblak Menu rumahan Hingga menu timur tengah Seperti nasi biryani Menurut General Manager Hotel Ade Sudrajat Pihaknya Tahun ini menghadirkan Beragam menu Yang berbeda Sebagai sajian Buka puasa OJ juga Menghadirkan Suasana buka puasa Dengan pemandangan Kota Malang Melalui Lantai 12 hotel Kemudian juga Ada dimsum Ada juga Lontong pikil Dan juga ada Beberapa live cooking Seperti matabak Masih goreng Dengan berbagai macam Topping nanti Jadi menu kami adalah Bagaimana Mengkombinasikan Makanan-makanan Tradisional Indonesia Atau pun misal Mara Yang dikemas Di dalam satu Buffet ini Jadi semuanya bisa Milih makanan Tiap hari Jadi ada Sebagian besar ganti Tapi ada juga Beberapa stall Yang sama Seperti Bahasa Malang Masih Kiani Kemudian Martafak Itu tiap hari ada Tapi untuk main course Itu tiap hari ganti Termasuk Apertizer Sama Selain paket buka puasa Hotel ini juga Mengadakan kegiatan CSR Dengan membagikan Paket sembako Dan makanan Kepada warga Di sekitar hotel Yang membutuhkan Uji hotel Berharap Bulan Ramadhan Menjadi bulan Untuk berbagi Keceriaan bersama Dengan masyarakat Dan pengunjung hotel Berbuka bersama Keluarga Di akhir pekan Dapat menjadi Pilihan aktivitas Di bulan Ramadhan Salah satu tempat Yang dapat menjadi Tujuan adalah Di Asen Premier Hotel Malang Di sini Disajikan berbagai Menunu sentara Selama bulan Ramadhan Ada Sob ayam Klaten Aneka Bakaran Mie Kocok Bandung Dan lainnya Menurut Fuad Markom Hotel Tema Nusantara Menjadi pilihan Karena rasanya Yang kaya Dan memiliki Banyak varian Salah satu menu Yang menjadi andalan Nusantara Yang dimana Cocok dengan Lidah-lidah Teman-teman Atau Kalayak di Malang Atau di sekitar Jawa Timur ini Yang sangat Ambilan dengan Makanan-makanan Nusantara Terutama Akas Jawa Ada beberapa Makanan Seperti Tarut teh Kemudian ada Rokotikir Soto Dan sebagainya Salah satu menu Yang menjadi andalan Dari hotel ini Adalah Nasi Tempong Dari Banyuwangi Menu ini Menjadi kuliner lokal Yang diharapkan Menjadi pilihan Untuk berbuka puasa Bersama keluarga Jadi ada beberapa Yang kita ukurkan Menu yang Bila kita Salah satunya adalah Sigo Tempong Sigo Tempong ini Salah satu Apa ya Semacam Karakteristik Atau Signature-nya Dari Sepina Sepina Kemudian Menunya ini Setiap hari Berganti Kita punya 6 rotasi menu Dimana Setiap hari Kita ganti Sampai Hari ke-6 Kita bakal pulang lagi Di hari ke-7 Ke rotasi menu Pertama Lantai 9 Hotel Asen Menjadi lokasi Favorit Untuk berbuka puasa Sambil menikmati Suasana sore Kota Malang Dari ketinggian tersebut Pemandangan gedung Dan lainnya Terlihat dengan jelas Menurut Fuad Markom Hotel Asen Lokasi ini Menjadi Favorit Karena merupakan Lokasi yang nyaman Dengan pemandangan Yang menarik Pulang Bukur di Asen Bambir Ini adalah Kita bisa Bukur Sambil Ngelihat Cacet Bisa Bukur Sambil Ngelihat CDP Kota Malang Yang 360 Derajat Kemudian Ditemani Dengan Musik-musik Band-band Lokal Malang Jadi Itu bakal Menambah Kehangatan Kebersamaan Keluarga Kebersamaan Dengan teman Dari ketinggian ini Pengunjung dapat Bersuah foto Ataupun membuat video Sambil berbuka puasa Selain itu Pihak hotel Juga menyediakan Live music Untuk menemani Pengunjung berbuka puasa Dengan lagu Bernuansa Ramadan Wapugus Adan Juga Media Lê L feed